selamat menikmati teman-teman ketemu lagi di bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul oke ini teman-teman ada tipi jaman sipitung ini tipi akari tipi lama banget oke kita colokin aja teman-teman kita colokin apokan duduk oke nampak tidak ada reaksi nampak tidak ada reaksi dan seperti ada suara tut tut seperti itu mungkin teman-teman tidak mendengar sempat seakan-akan mau star tetapi dia tidak sanggup untuk star oke halus sebelum mulai perbaikan ini saya mau minta tolong sama teman-teman buat siapa saja rakan-rakan ini apabila mempunyai ini IC chroma tempel ini tipikal tipis samsung 29 inch ini 29 inch model CS sekian 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 info babak karena kenapa sulit banget nih nyari ini IC tempelnya karena kenapa ini punya guru saya gak enak banget punya orang dikedipin punya guru enggak rengsek-rengsek lantaran ini dia yang susah oke tanpa basa-basi yuk duit kita comot oke ini dia teman-teman perwujudan mesinnya seperti ini oke saya mau rapikan kamera terlebih dahulu oke teman-teman seperti biasa sebelum mulai perbaikan kita membaca doa terlebih dahulu awaldubillahi minasyon tunur rajim bismillahirrahmanirrahim oke kita bersihkan dulu ini adalah tahap awal jadi kalau untuk jadi teknisi jangan sayang modal beli tenor jadi kalau untuk kerapian untuk kerapian karena kenapa harus dibersihkan pertama ini adalah tipi tipikal lama tipi benar-benar tahun jebot atau tahun si jampang seperti itu nah hal kedua hal kedua apabila jalur bersih maka kita kerja akan lebih enak seperti itu jadi buat yang pemula maaf 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 jadi hal yang pertama adalah kenyamanan kenyamanan untuk kita bekerja jadi minimal harus enak dilihat harus enak dilihat dan setelah itu barulah kita akan mengerjakan sesuatu kalau enak dilihat boro-boro mau kerja boro-boro mau kerjain melihatnya aja rerungsap seperti itu jadi kita bersihkan dulu setelah itu barulah kita analisa nah jika sudah bersih seperti ini maka kerja pun akan lebih terfokuskan seperti itu jadi ingat jangan sayang modal seperti itu dan kalau beli tenor ingat jangan beli yang goceng seperti itu beli minimal yang 35 ribu yang merek ular seperti itu dan alhamdulillah sales pati mati oke nah lanjut fokus fokus dan fokus awas jangan ketip untuk tipi lama alhamdulillah saya bisa dagang itu bisa benar kita akan menggunakan sebuah sr karena ini berhubungnya tipi lama jadi tidak menutup kemungkinan bahwa bahwa lekonya pada meletoy jadi kalau untuk elko hanya bisa dicek dengan esr bukan dicek dengan sekala hambat ini jadi kalau untuk kapasitor haruslah dengan esr fokus 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 regulator 7805 ini kemungkinan 7805 ini 7805 dan bisa juga ada 7809 dan yang lain-lain hal yang kita patut curigai jika tipikal tipi lama maka kita akan berfokus kepada bagian 78 pendukung 7805 7808 ataupun 7812 jadi apabila tegangan kotor maka tipi tidak akan hidup ini teman-teman setelah regulator ini 7805 kayaknya ini 7805 karena kenapa bukan kayaknya karena kenapa ini akan langsung terhubung ke sini fokus akan terhubung ke sini dan langsung menuju bagian IC kroma sudah jember jadi kita akan mengecek dulu bagian input dan outputnya elko seperti itu maksudnya input output elko bagaimana bang oke kelayakan elko pendukung pada 78 sekian sekian jadi kalau untuk tipi lama kita harus main halus harus main halus setelah kita pastikan kapasitor-kapasitornya barulah kita akan menuju tahap-tahap yang lain oke kita nolkan dulu ini ini 7805 kita lihat set nah berarti ini kapasitor inputnya kita lihat oke tuh teman-teman ini ntar nah ini kan sampai 0 nih ketika kita mengecek elko ini tidak sampai 0 padahal jika 78 sekian-sekian pastilah memakai kapasitor di atas 100 mikro maka benar saja ini satu sudah kita temukan dan kisaran kisaran ini dulu kisaran apa namanya kisaran regulator dulu kisaran sekunder regulator ini kita sudah temukan ya satu bermasalah kita akan ganti saja tanpa ragu-ragu ini kita ganti karena kenapa tadi tipik seperti suara endut-endutan seperti itu ini kita ganti dulu dia oke teman-teman 16 4 70 benar saja di atas 100 mikro oke tidak fokus bodo amat oke kita lanjut dan kita akan menganalisa lagi kita akan menganalisa lagi ini kita sudah dapat 16 4 70 dan kita akan menganalisa lagi di kisaran dia di sekitar dia oke ini juga nampak kurang teman-teman tuh seharusnya dia ada di 0 karena kenapa ini jarak elko-nya pun teramat seperti elko besar tetapi dia tidak sampai di 0 oke kita buka lagi saja tuh benar teman-teman 35 seribu yang seharus sampai 0 akan tetapi enggak jadi kita akan ganti dulu 2 elko-nya kita akan ganti dulu 2 elko-nya oke ini teman-teman ini 35 seribu dan 25 4 70 kita cek dulu pakai serai air by baba service karena kenapa ini cabutan khawatir kita boleh nyambut malah busuk juga pastikan bahwa sampai di 0 karena kenapa dia lebih dari 100 mikro oke kita kalibrasikan dan kita lihat oke oke itu teman-teman sampai di 0 dan satu lagi kita lihat juga oke sampai juga di 0 maka ini 2 elko sehat wal afiat jadi manfaat punya SR seperti itu kita bisa memakai elko gratis oke setelah ini kita akan cek elko bagian B plus-nya apakah bagus atau tidak ESR kalau tidak dipakai langsung dimatikan supaya hemat baterai ini kita lihat bagian B plus-nya oke bagus elko B plus masih bagus oke ini juga masih bagus oh tidak kelihatan maaf ini tadi sini satu oke masih bagus dan juga di atasnya teman-teman ini bagian elko B plus juga oke masih bagus juga B plus bagus ini bagus tadi baru kita temui dan sisanya tinggal kita lihat ini kan 160 itu kan elko bagian untuk playback jadi secara tidak langsung untuk horizontal seperti itu dan sekarang kita akan cek bagian vertikal dan juga yang tidak kalah penting adalah bagian elko untuk trapo driper nya oke jadi buat teman-teman apa itu trapo driper ini teman-teman trapo mana ada yang menanyakan ini trapo yang untuk menghidupkan yang untuk menghidupkan bagian ini trapo ini trapo kecil di kaki horizontal yang pinggir dan yang pinggir pasti itu ada elko nya karena kenapa haruslah stabil untuk buka tutupnya dan kita akan lihat elko bagian driper setelah itu barulah kita lihat juga elko bagian vertikal kenapa tidak diukur bang oke karena ini karakter tipi lama jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitornya pada soak seperti itu jadi apabila tahu target jangan buang-buang energi langsung saja menuju target oke ntar kita lihat dulu mana ini trapo driper nya ntar kita sesuaikan dulu kita nolkan lagi ini trapo driper berarti oke silahkan dilihat nih jarumnya ini nampaknya ini nampaknya pos oke benar teman-teman tuh benar aja jarum tidak bergerak sama sekali nah kalau ini kan sampai nol nih tuh kelihatan kan jarumnya oke jadi ini benar aja di bagian trapo dripernya kapasitornya soak juga oke ini satu kita temukan lagi jadi itulah faktor-faktor pendukung untuk tipi bisa setar kita buka dulu dia nih oke 160 10 mikro 160 10 mikro jadi ini sama seperti LG dripernya memakai tegangan tinggi tidak memakai tegangan dari vertikal dan sisanya kita akan cek kapasitor-kapasitor di bagian vertikal ini vertikalnya seperti sisir oke bentar oke ini nampak kurang oke ini tidak bergerak sama sekali berapa ini kita buka juga di bagian vertikalnya juga untung kelihatan walaupun nanti hidup pastilah akan bergaris vertikal karena kenapa ini tidak tidak ada sama sekali teman teman busuk banget ini 470 itu 470 kita lihat dengan ESR kita lihat dengan ESR teman-teman ini oke parah banget parah banget 470 ini 470 tadi 160 sekian mikro dan ini kita lihat lagi disini oke ini juga sama sekarang kita lihat juga juga berapa mikro nya mikro 47 mikro juga sekarat nih harus diganti juga 47 mikro harus diganti juga teman-teman oke kita kita pakai elko sedikit besar tapi mikro sama 47 tidak jadi masalah yang penting mikro sama atau mendekati dan kita cek dulu 47 47 harus ada di poin 1 lewat kita tes ini oke itu ganteng dan ini 25 470 oke ganteng juga dan terakhir ini yang tadi 160 kita pakai yang 33 aja yang tadi 10 mikro gak apa-apa dibesarin oke bagus jadi kita akan ganti 3 buah itu barulah nanti kita jajal dulu apabila gak ada kita akan telusuri lagi selamat menikmati oke teman-teman jadi setelah penggantian beberapa elko yang penting terutama di bagian drippernya nih ini drippernya penting banget ini kita akan tes setelah itu apabila pun tidak hidup kita akan melakukan pengukuran jadi jangan buang-buang energi apabila menemukan televisi tipikal televisi tua jadi hal pertama adalah kita pastikan kapasitor setelah kapasikan kapasitor kalau perlu sordel ulang karena kenapa hampir rata-rata televisi dengan umur yang tua dengan umur yang tua yang udah harusnya dibuang maaf jadi dengan umur yang tua dengan umur yang tua haruslah kita perhatikan baik tiap-tiap solderannya seperti itu dan kita akan colokkan terlebih dahulu kita akan colokkan apabila ini pun tidak berhasil maka kita akan melakukan pengukuran dan nih teman-teman nih alhamdulillah 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 kita pasang antena bohong-boongan tuh teman-teman hasilnya mantap jadi seperti itu cara perbaikan televisi yang udah tua yang udah harusnya pensiun nih pertama kita pastikan dulu kapasitor-kapasitornya setelah itu kita solder ulang dan setelahnya barulah kita melakukan pengukuran kok gak pengukuran dulu bang karena tipikal tipi lama seperti itu jadi kurang lebih saya mohon maaf wabila itu pegawai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alas selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax